kita masukkan kopi 1 sendok kemudian di bagian mikro clean juga 1 sendok aduk dulu aduk dulu dua-duanya kita aduk bagian mikro cleannya juga diaduk oke sekarang kita mulai ke filter standar dahulu selamat menikmati oke kita lihat hasilnya kemudian kita bandingkan menggunakan filter mikro clean akan kita lihat hasilnya oke bisa dinyalakan mungkin bisa diaduk sambil biar kotornya tersendet selamat menikmati mungkin matikan dulu Oke coba kita lihat hasilnya dari warna sudah jauh mikrokrim lebih murni lebih bening sedangkan yang standar masih agak pekat warna kita putar balik lagi kita coba putar balik kita isi kembali kita coba putar balik kita isi kembali sekarang kita akan putar balik Oke 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 Ini juga akan kita tetap lakukan yang sama Tanda 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 Jangan T conjunction Tanda Tanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersih dilihat dari hati warna dengan menggunakan fitur standar masih pekat sekarang kita campur pakai air kita takar airnya sebanyak berapa pak? 200 ml kita campur ke dalam solar ya mohon diaduk pak ya kemudian kita di build di tempat solar yang micro clean coba pak masukkan kembali sebanyak 200 ml oke oke kita uji coba dengan micro clean dahulu mungkin sisa airnya nanti dimasukkan kembali pak sudah ini sudah masuk oke mungkin airnya bisa diambil di bawah tambahkan tambahkan di sana sambil sambil disedot aduk 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 ini kita menggunakan micro clean ini bisa kita lihat di dalam filternya terdapat gelombong-gelombong air jadi fungsinya jadi fungsinya sangat jelas yang memisahkan kita lihat hasilnya kembali solar murni ya mungkin pak bisa lihat lebih dekat ini nampak air yang terpisah dengan solar itu lihat gelombong-gelombongnya jatuh oke sekarang kita coba dengan filter standar mungkin bisa diaduk kembali ya kita coba lihat hasilnya ya kita lihat airnya masih mengikut mengikut walaupun sudah di gunakan filter nampak busa-busa ya kita coba lihat di bawahnya itu ada endapan air ada endapan air kita coba lihat kita coba lihat hai 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 oke sudah nampak yang mikrofon kembali seperti semula namun terstandar dan depan airnya kita bedakan pada depan air di bawah nampak putih sedangkan yang ini menjernis seperti biasa tidak ada handapan airnya ini juga bisa tidak ada kendungan air seperti ini kita lihat nampak itu putih-putih di bawahnya dengan air hai 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 mana sudah selesai Oke terima kasih